52 pelajar yang ditangkap itu berasal dari 3 daerah masing-masing, Goa, Makassar, dan juga Maros. Mereka terjerat hukum lantaran terlibat dalam kasus penganiayaan, termaksud penganiayaan hingga korbannya tewas. Selain para pelajar, ada total 272 orang yang ditangkap selama operasi Lipu mulai 11 hingga 31 Agustus 2022. Selain para tersangka, polisi juga menyitah barang bukti peluhan motor, mobil, uang, hingga anak panah yang digunakan para pelaku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terkait dengan pelajar, itu biasanya yang terjadi mereka, masalah kasus ini, kasus pembusuran. Nah ini memang terkait dengan masalah kasus pembusuran, ini perlu saya tekankan lagi. Kasus pembusuran ini saya anggap PR buat saya, ini pekerjaan rumah buat saya dan seluruh anggota. Jadi kasus ini sudah puluhan tahun terjadi, saya anggap sudah saatnya harus kita hentikan, ya memang dalam hal ini tidak bisa, polisi berjalan diri. Saya menggandeng BNI, menggandeng PEMDA, menggandeng pokok agama, pokok masyarakat. Jadi memang perlu ada suatu kebersamaan. Terima kasih telah menonton.